Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Turyadil Semut Semoga sahabat baik-baik saja ya Sehat dan dilancarkan rezekinya sahabat ya Pada kesempatan siang yang cerah ini Alhamdulillah ya sahabat Saya akan coba menyetek pohon terong ya sahabat Tanaman saya Sayuran terong Dan nanti kalau sudah penyetekan Kita akan memanen terong ya sahabat Dan saya akan memberitahu ya sahabat Karena kalau enggak di setek Tanaman terong seperti begini ya sahabat Daun keriting itu nanti buahnya juga jelek Nutrisi juga ya Dari dalam pohonnya juga sahabat itu Menjadi tidak bagus ya sahabat Menjadi tidak bagus untuk Pembungaan dan pembuahan ya sahabat Dan saya coba akan setek ya sahabat Tapi di seteknya sahabat Jangan dihabisin semua Ya harus ada di sisanya ya sahabat Kita setek kira-kira 3-4 dahan ya sahabat Kita seteknya Dan nanti tumbuh dari setekan itu ya sahabat Menjadi dunas baru yang sangat bagus ya sahabat Dan bisa menyebabkan bunga dan buahnya juga Menjadi besar dan lebat ya sahabat Dan saya akan coba perlihatkan Kepada sahabat-sahabat semuanya Cara penyetekan yang baik dan benar ya sahabat Saya akan coba perlihatan kepada sahabat semuanya Kita setek sekarang ya sahabat ya Kita setek sekarang ya sahabat Ini sahabat Tunas-tunasnya masih banyak ya sahabat Ini belum disetek dari kiri ya sahabat Harusnya itu disetek tapi saya lupa ya sahabat Harus diseteknya ya sahabat yang jelek ya Pokoknya seperti keriting seperti begini Ini harus disetek ya Kalau tunas dari atas jangan disetek dari bawah Harusnya dari atas begini ya sahabat Kita setek dulu pucuknya ya sahabat dari atas Jangan terlalu bawah ya sahabat Begini aja ya sahabat ya Disetek ya sahabat Kita setek pakai gunting atau pakai pisau ya sahabat Kita setek Biarin kalau yang bagus ya sahabat Kalau yang jelek itu disetek ya sahabat ini Yang keriting ya sahabat Ini yang ketering Kalau yang bagus seperti begini sahabat Enggak usah disetek Ini bagus ya sahabat Buat pembungaannya Kalau tidak setek ya sahabat Ini nutrisinya berkurang untuk Bunga dan pembuahannya Kita buang yang daunnya keriting Jangan semuanya disetek ya sahabat Harus yang jeleknya Daunnya juga sahabat ya Biar bagus ini Disisain sahabat jangan semuanya ya Diseteknya sahabat Yang jeleknya aja Terus kita bawahnya sahabat ya Bawahnya juga dahan-dahannya itu harus disetek Biar nanti keluar Tunas baru biar bagus ya proses Ininya pembungaan dan pembuahannya sahabat ya Kita setek dari bawah sahabat Ini ada banyak dahan sahabat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya sahabat Ini ada enam dahan ya sahabat Sahabat bisa buang Tiga atau empat Sisain dua ya sahabat Biar tunasnya bagus ya sahabat Pembungannya bagus Dan yang jelek kita buang sahabat Kita buang tiga ya sahabat Kita buang tiga Ini sedikit keriting kita buang ya sahabat Biar nutrisinya bagus untuk Tunas yang lain dan tunas baru sahabat Kita buang Jangan terlalu bawah ya sahabat Itu satu ya sahabat Satu, ini satu Kita buang Nanti juga keluar lagi tunas yang baru ya sahabat Kita buang yang sebelah Sini ya sahabat Sebelah sini kita buang Kita buang dua ya sahabat Kita buang dua Sebelah sini Itu lagi Tiga Nanti juga keluar yang baru itu Dari ininya tunasnya menjadi bagus ya sahabat Nutrisinya menjadi ke atas ya sahabat Menjadi pembunganan Pembunganannya itu sangat Benar-benar berfungsi Lebih baik ya sahabat Alhamdulillah ya sahabat Ini pemupukan saya menggunakan pupuk organik ya sahabat Pupuk organik Dari racikan-racikan sendiri ya sahabat Seperti air laut ya sahabat Abu sahabat ya Dan air cucian beras ya sahabat Alhamdulillah ya Tumbuh subur ya sahabat Alhamdulillah sahabat Tidak kenapa-napa ya sahabat Karena dosis terlalu banyak juga Kalau organik itu Tidak mengakibatkan Epek yang serius untuk tanaman ya sahabat Tapi kalau pakainya kimia Terlalu banyak Itu bisa mengakibatkan Epek yang serius untuk tanaman ya sahabat ya Alhamdulillah sahabat ya Sudah selesai Sudah disisain ini Dari penyetekannya Jangan terlalu dihabiskan Dan kita pindah ke pohon-pohon yang lainnya Berikutnya sahabat ya Ini juga sahabat ini Mau mati dahannya ya Sebelah ya sahabat ini Harus segera di strike ya sahabat Karena nutrisinya Ini yang terkandung di dalam Ini tanggal yang sebelah ya sahabat Ini dari dahan yang sebelah Itu jelek ya sahabat Karena yang belah kanannya bagus Belah kirinya ini hampir mati ya sahabat Karena kalau tidak keburu di strike Sahabat ya Yang belah kirinya ini Nanti kebelah kanan juga Membawakan efek yang serius Bagi yang lainnya ya sahabat Bagi dahan yang lainnya Itu nutrisinya menjadi buruk Untuk dahan yang lainnya Kita buang dulu ya sahabat Ini kita strike ya sahabat Nanti ya sahabat Jangan terlalu bawah Jangan terlalu atas ya Kita buang Dari sininya sahabat ya Ini yang hampir kering ya sahabat Ini hampir kering Kita buang saja Dua ya sahabat ya Kita buang dua ini mas sahabat Sudah Nanti menjadi keluar Yang menjadi bagus ini Dari dahannya ini sahabat ya Tumbuh Nanti nutrisi-nutrisinya Yang terkandung di dalam Pohonnya Dari bawah ke atas Ya normal sahabat Kita buang ini Kering sahabat Ini bagus Dan kita lihat nanti Hasil dari penyetekan ya sahabat Karena saya sudah Ada yang Sudah hampir satu minggu Dalam penyetekan itu Alhamdulillah ya Berhasil dan bagus Dan Dari Ininya juga ya sahabat Dari dahannya tumbuh Dahan yang baru Dan bagus Untuk pembungaannya juga Sahabat Alhamdulillah sahabat ya Ini Sudah saya setek Seminggu yang lalu Ya Alhamdulillah Pohon terongnya subur Ya sahabat Ini juga ya sahabat Pembungaannya bagus Ya sahabat Sangat banyak Dan buahnya juga sahabat Besar Alhamdulillah Kita lihat ini buahnya Sahabat Alhamdulillah Murus dan bagus ya sahabat Ini sudah penyetekan Dalam satu minggu Keluar tunas-tunas yang baru ya sahabat Alhamdulillah ya sahabat Ini keluar Tidak ada Bekas ya sahabat Tidak ada bekas Karena Nanti juga Tertutup oleh Tunas-tunas yang baru ya sahabat Alhamdulillah Sahabat Satu Dua Tiga Ini Empat tunas Tapi Ininya sahabat ya Pertumbuhan dari nutrisi Tangkalnya Kedahannya juga Menyebabkan bunga itu menjadi bagus Dan banyak Dan tumbuhan juga Menjadi buah yang sangat Bagus Besar ya sahabat ya Alhamdulillah ya sahabat Sahabat kalau Punya sahabat ya Kalau Bisa sahabat Coba aja pakai Kayak begini Sahabat Biar Tanaman sahabat Menjadi bagus ya Menjadi bagus Pembungaannya juga Banyak Buahnya juga Lebak ya sahabat Sahabat boleh coba Dan ini juga Sahabat Sama Ini juga Sudah seminggu yang lalu Sahabat Ini sama Bagus Buahnya sahabat Banyak Sahabat ya Kalau Cara mengambilnya Pakai gunting aja Sahabat Biar enggak merusak Jahannya Sahabat ya Ini sangat bagus Sahabat Sudah penyetekan Kita memanen dulu Gerong ya sahabat Kita panen dulu ya Sahabat Gunakan gunting Atau kubisau ya Sahabat Biar enggak merusak Tulasnya ya Sahabat Kita panen dulu ya Sahabat Banyak dan manis Ini sahabat Nanti kita coba dulu ya Sahabat Sahabat Yang besar Sahabat Kalau pengurusan bagus Sahabat ya Dari Satu pohon Itu bisa mengeluarkan Hampir Satu kilo Ya sahabat Bisa itu Salah Alhamdulillah ya Sahabat Sudah Dapat satu ember Masih banyak ya Yang saya Saya harus panen ya Sahabat Tapi sebelum Kita panen lagi Sahabat Saya makan dulu ya Sahabat Makan dulu Terung Kita makan Dan rasain Ini manis Tidak Sahabat Kayaknya manis Sahabat Ini manis Karena Saya ini Tidak Menggunakan Banyak kimia Hanya sedikit Bahan kimia Yang saya gunakan Alhamdulillah Sahabat Manis Sudah Sudah Tapi Habis Satu Sahabat Saya lihat ini Pokoknya mantap Sahabat Sahabat Semuanya Sahabat Dan Alhamdulillah Sahabat Saya masih Proses Proses panen Saya lagi Proses panen Sahabat Masih banyak Yang saya Belum panen Sahabat Saya mau panen Dulu Karena Sudah hampir Mau Sore Sahabat Saya mau panen Dulu Sekian dulu Video kali ini Sahabat Semoga Bermanfaat Buat sahabat Semuanya Semoga Mendambah Ilmu Pengetahuan Buat sahabat Sahabat Semuanya Dan jangan lupa Tukung terus Channel saya Agar bisa Berkembang Lebih ke depannya Agar bisa Saling memberitahu Memberi ilmu Memberi pengalaman Untuk kita semua Jangan lupa Like Share Dan subscribe Biar channel saya Berkembang Lebih Ke depannya Dan jangan lupa Biar Tidak Ketinggalan Konten saya Berikut Tentang tombol lonceng Di bawahnya Sahabat Sekian dulu Video kali ini Saya tutup Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh